Hai bermodalkan botol bekas Aqua seperti ini kalian bisa membuat membuat sebuah perangkap tikus ataupun jebakan tikus ya tentunya rumah kalian nanti akan aman dari tikus-tikus nakal singgawi ini seneng nyolong duit wilih kuit tikus berdasi jengenemen Oke langsung saja kita langsung bikin jebakannya sama kita buat saja capnya labelnya merknya ya nih kesenangan keuangan Oke langsung kemudian ini kita iris di sini kita iris-iris-iris-iris-iris tapi jangan sampai pudul ya sisakan sedikit mungkin kurang lebih seperti ini sisakan segini ya nih Oke jelas ya kemudian langkah selanjutnya ini saya juga menyiapkan ini adalah kawat hanger gantungan baju ya ini wes cepat wes wes tayangan nih tadi Oradingo Ojo jumpok gantungan seng iji ono gombali jono koskotangi ya pisau mbokmu wengkel ini kawat luatnya kita ukur harus lebih panjang daripada diameter botol ya kurang lebih segini ini saya akan potong gini kes oke untuk kawatnya sendiri kita membutuhkan dua biji ya dua batang kawat jadi kita harus memotong dua ini sudah jadi satu seperti ini kemudian kita potong lagi kita ukur kita samakan panjangnya segini kemudian kita tugel maktel jirolu waduh 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 oke kita sudah punya kita lurus-luruskan ya biar kita berada di jalan yang lurus tidak berada di jalan yang salah ya kita luruskan kawatnya ini oke setelah lurus seperti ini kemudian saya mau melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu adalah proses pembolongan botol pelubangan botol ya ini saya sudah menyiapkan sebuah solder oke ini soldernya jadi ini botolnya kita bolongin ya kita bolongin disini kita bolongin disini kita bolongin gunanya untuk menyisipkan menyusupkan ini kawatnya ini Oke langsung saja kita bolongin ya kok ngomong terus ya gini-gini Ben 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 benah nah ini posisinya nanti kita akan begini ya semen ya posisinya akan kita harus begini ojo menceng ini ojo menceng ini harus lurus sama ini tekukan botol ini nah oke mantap segini mungkin kemudian ini berarti iki urute kini kita bolongin ya ya cesnya nah ini urute kini ini set setik ini berarti kemudian eh eh kemudian nanti akan bisa skin begini ya oke jadinya pas dan lurus ya yang satu juga begitu terus kita bolong ces kita bolong ces oke mantap sudah bisa masuk seperti ini ya di setelah setelah seperti ini ya di sini saya juga sudah menyiapkan nih kardus ya kardus bekas Oppo sembarang terserah pokok main bentuk yang ini cilik baik kecil saja dia bisa masuk ke dalam sini ya nih oke seperti ini ya oke kemudian ini saya mau tusuk menggunakan kawat hanger tadi ya kita langsung saja kita tusuk seperti ini oke oke tapi sebelumnya saya mau menekuknya nih oke kira-kira saya akan teguk segini ya ces seperti ini hmm kita potong waw 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 temen oke kemudian ini juga kita teguk ya hmm oke seperti ini ya kemudian kita masukkan kita masukkan ini seperti ini ya ini oke begini ini kawatnya kita masukkan ke sini kemudian kita masukkan ke selah-selah kardusnya ya sampai tembus kemudian kita masukkan ke lubang yang di seberangnya sudah jadi seperti ini kemudian di atas ini kita kasih lubang bolong ces sampai kawatnya nanti bisa keluar seperti ini ya nah ini sudah bisa keluar ya kemudian di sini saya juga mau melubanginya juga ya ces oke jadi di sini saya juga menyiapkan tali seperti ini ini kita ukur kurang lebih seberapa oke segini ya kurang lebih ya kita ukur ini ujung sini sampai di lubang ini ini nanti bisa kita setelin lagi ya seberapa panjangnya ini kita potong dulu saja langsung kita undel-undeli di sini dan kita masukkan ke bolongan yang sini ya eh eh fungsinya undel-undel ini benora dol ya benora berobos sudah seperti ini ini kemudian ini ya langkah yang terakhir ini kita masukkan nih kawatnya tadi juga oke mantap ini saya juga sudah menyiapkan nih kuciri anakku mau aneh sih ngamuk-ngamuk mau kucirnya tak sibuk oke langsung saja kucir ini kita cantolkan ya ke kawat begini yang satunya lagi juga ke kawat begini nih sudah seperti ini ini bisa dibuka ya nih oke jadi ini kita buka set terus kawat yang ada di dalam tadi kita keluarkan lewat lubang ini oke seperti ini ya ini kayaknya masih kepanjangan ya kita setelin segini nanti berarti kita tale ini saja di dalamnya ini oke kurang lebih saya tali segini ya nanti kita coba lagi oke kita coba kawatnya kita keluarkan kita cantolkan ya nih sudah seperti ini ya ini hasilnya oke mantap ya cara kerjanya seperti ini ya kalian perhatikan saya ambil sesuatu nih nih ya ini ini kita umpamakan seekor tikus ya ini kan sudah kita tempatkan kita taruh di tempat yang berpotensi ada tikusnya ini ada tikus yang mau masuk tek 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 nah dia kan lewat sini dia menginjak kardus ini tek nah wuhh dia menginjak kardus kawatnya yang di atas akan ketarik ke belakang dan ini talinya pengait akan lepas dan pintu otomatis tertutup wah mantep teman-teman jadi kalian juga bisa memberi umpan di sini ya ike indah-indah iwak goreng apa-apa tahu sembarang isonan kita coba sekali lagi nih sangat mudah sekali ya ini kita buka dulu seperti ini kemudian kawatnya 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 kita sundulkan ke atas ya bentuk oke kita kita set nah dia akan mengait seperti ini saat ada tikus yang masuk dan menginjak kardusnya kawatnya otomatis akan turun dan talinya akan lepas pintu akan otomatis tertutup wah mantep men